Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya anak-anak kelas 1, apa kabar kalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat Ketemu lagi dengan Misnur Kali ini kita akan melaksanakan pembahasan materi penilaian akhir semester Yang kemarin anak-anak sudah kerjakan Nah kali ini kita bahas ya Soal mulai dari nomor 1 sampai terakhir Nah anak-anak semua sudah siap untuk membahas soal Mari kita mulai pembahasan kita kali ini Pertanyaan nomor 1 Bersuci berarti membersihkan diri dari hadas dan titik-titik A. Najis B. Dosa C. Kotoran Jawaban yang benar adalah Najis A ya 2. Alat utama untuk bersuci yaitu A. Air B. Tisu C. Batu Jawaban yang benar adalah A. Air Nomor 3 Sebelum melaksanakan solat Kita harus titik-titik A. Istinja B. Mandi C. Wudu Jawaban yang benar adalah Wudu Ya Selanjutnya nomor 4 Pakan yang terkena najis tidak sah untuk titik-titik A. Mandi B. Bermain C. Solat Jawaban yang benar adalah C. Solat Selanjutnya Pertanyaan nomor 5 Beristinja dilakukan setelah titik-titik A. Solat B. Buang air C. Tidur Jawaban yang benar adalah B. Setelah buang air Nomor 6 Pakan yang terkena najis harus segera titik-titik A. Dibuang B. Dicuci C. Dibiarkan Jawaban yang benar adalah B. Dicuci Selanjutnya Nomor 7 Contoh benda najis adalah A. Kotoran hewan B. Tanah C. Air Jawaban yang benar adalah A. Kotoran hewan Nomor 8 Mengerjakan wudu sebaiknya mendahulukan anggota badan yang A. Kanan B. Kiri C. Bersama Jawaban yang benar adalah A. Kanan Kemudian nomor 9 Nabi Hud Alayhi salam Hanya minta pertolongan kepada A. Berhalaf B. Allah Subhanahu wa ta'ala C. Rajat Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala B. Nomor 10 Apabila kita berbuat salah kepada orang lain Sebaiknya segera titik-titik A. Melupakannya B. Pergi jauh C. Minta maaf Jawaban yang benar adalah C. Minta maaf Baik anak-anak selanjutnya Sampai kita pada pertanyaan menjodohkan Oke Nomor 1 Agar badan bersih dan wangi Kita mandi menggunakan titik-titik Ya Jawabannya adalah Sabun Nomor 2 Rumah yang bersih membuat penghuninya Merasa titik-titik Jawabannya adalah Nyaman Nomor 3 Ketika di surga Allah melarang Nabi Adam mendekati titik-titik Jawabannya adalah Pohon huldi Selanjutnya Nabi Hud diutus Allah berdakwa pada kaum At Iya betul sekali Pertanyaan terakhir Banjir besar ditimbangkan Allah kepada umat Nabi Nuh alaihi salam Oke Selanjutnya Menjawab pertanyaan Bersuci dapat menghilangkan kotoran dan najis Allah sangat mencintai orang yang menjaga kesucian Sebutkan beberapa cara bersuci Nah ini anak-anak boleh menjawab dua saja boleh ya Cara bersuci diantaranya Bisa wutu Mandi Istinjak Tayamum Itu adalah diantara cara-cara bersuci ya Kemudian nomor 2 Supaya badan bersih dan wangi Maka kita harus mandi dua kali sehari Sebutkan peralatan apa saja yang digunakan saat mandi Nah Anak-anak boleh menyebutkan tiga saja boleh ya Peralatan untuk mandi Handuk Sabun mandi Sikat gigi Pasta gigi Sampo Gayung Dan lain-lain ya Selanjutnya Rumah adalah tempat tinggal kita sehari-hari Rumah yang bersih dan rapi Membuat penghuninya senang dan nyaman Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah kita Jawabannya adalah Cara menjaga kebersihan rumah Satu Merapikan tempat tidur Dua Mengelap meja dan perabot lainnya Tiga Menyapu Empat Mengeper Dan lain-lain Nomor 4 Mengapa Nabi Adam AS dan Hawa diusir dari surga Jawabannya adalah karena Nabi Adam AS dan Hawa melanggar larangan Allah untuk mendekati buah hurdi Nomor 5 Siapakah Nabi yang diperintah Allah untuk membuat kapal Siapa anak-anak Ya Nabi yang diperintah Allah untuk membuat kapal adalah Nabi Nuh Aleyhi Salam Alhamdulillah Hirobil Alamin Untuk pembahasan materi penilaian akhir semester PAI Kelas 1 semester 1 sudah selesai Bagaimana anak-anak Semoga kalian semua mendapatkan nilai yang memuaskan Ya Oke Amin Nah tetap semangat ya Semoga pembahasan kali ini bermanfaat Misnur Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih anak-anak